Intro Halo-halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Arsbuna Arief dan Bung Roki Gerung dari Roki Gerung Official Aduh, saya lupa-lupa Saya masih pakai masker Bung Roki Kata Gibran ini gantengnya tambah 20% kalau pakai masker ini mesti rame banget nih soal masker bukan soal ketika Presiden Jokowi membuka maskernya, tapi responnya Bung Roki karena kita tahu bahwa ketika meninjau sirkuit Formula E pada waktu itu Jokowi kan pernah nyatakan bahwa kemungkinan baru 6 bulan lagi buka masker tapi tiba-tiba kemarin dia mengumumkan buka masker dan itu tidak hanya banyak dipertanyakan oleh para epidemiolog karena menurut epidemiolog timingnya belum tepat sementara Gibran, itu wali kota ini kan harusnya wali kota ini tunduk pada perintah Presiden lepas dia anak Presiden dia menyarankan agar warga Solo jangan melepas masker dulu karena soal pandemi ini memang masih masih perlu di evolusi lebih lanjut tapi gaya dia katanya ganteng lebih ganteng 20% tadi saya coba kayaknya nggak tahu ini lebih ganteng atau nggak lebih pinter 20% ini soal yang jadi Presiden itu dia produser kebingungan sebelumnya dia produser kebohongan gitu kan orang akhirnya lihat Presiden Jokowi itu dari bohong jadi bingung jadi bingung jadi bohong membohongi masyarakat dan membingungkan para analis dan siapa aja kepala namanya COVID ini apa istilahnya tuh Satgas COVID Pak Biko akhirnya membuat komentar oke kita akan sesuaikan dengan keputusan Presiden kan mustinya Presiden menyesuaikan dengan hasil riset dari Pak Biko ini terbalik-balik jadi kita nggak tahu dasar keputusan Pak Presiden apa untuk segera membuka melonggarkan masker itu satu-satunya alasan kita bisa duga itu karena ada big data lagi pasti kan jadi big data mengatakan kalau dibuka sekarang ekonomi dalam 6 bulan ke depan akan tumbuh kira-kira begitu logikanya kan padahal sebetulnya soal dunia soal pandemi itu harus ada sinyal dari WHO ada kesepakatan dari epidemiologi dalam negeri itu untuk bikin perbandingan kasus dan mortality atau casual korban kita nggak denger apapun itu diterangkan oleh Pak Jokowi yang kita tahu adalah sebulan sebelumnya Pak Jokowi bilang nanti 6 bulan lagi jadi kira-kira di istana itu ada semacam mesin yang setiap pagi dinyalain oleh staf khusus Pak Jokowi lalu Pak Jokowi nguping di mesin itu lalu mesin bilang sekarang sekarang jadi kira-kira begitu kayak ya ada mistik sebetulnya sehingga ilmu pengetahuan nggak dipenuhikan oleh beliau kalkulasi-kalkulasi rasional itu yang dihitung sudah cermat oleh epidemiolog dihitung sudah cermat oleh analis dunia itu diabaikan oleh Pak Jokowi karena dukunya bilang sekarang lepas masker jadi itu yang disebut ghost in the machine ada dukun di mesinnya mesin big datanya yang kita harus periksa siapa sebetulnya itu intinya karena itu kalau Pak Gibran bilang tutup ya orang anggap ya itu mungkin pembicaraan di menyamakan untuk bikin banyolan aja tapi sebetulnya ini terlihat bagaimana kebijakan itu berantakan di tangan Presiden Jokowi tapi nanti para cebong akan marah kalau kita bilang berantakan berantakan panah semuanya sudah diatur diukurnah dia sendiri barusan mengatakan 6 bulan lagi terus dia rubah jadi ini bertunjuk bahwa Presiden hanya sekedar ingin membingungkan publik tapi kita tentu tahu bahwa membingungkan itu karena ada bisikan dari kalangan yang tidak mengerti ilmu pengetahuan kalau ikut ilmu pengetahuan kan musuhnya tunggu Satgas kasih sinyal tunggu WHO bikin evaluasi tunggu epidemiologis bikin semacam seminar untuk menyimpulkan ini akhirnya para epidemiologis Satgas harus mengikuti apa yang sudah ditutuskan Pak Jokowi tapi mungkin juga nanti mesinnya itu sore-sore nanti bilang Pak Jokowi Anda salah membuat keputusan oleh karena itu saya akan berupa lagi jadi permainan-permainan bikin kita yaudah lah kalau Presiden berbohong masih kita maafin tapi kalau Presiden membingungkan publik dalam hal yang sangat serius yaitu kasus COVID dan angkanya masih naik masih ada kasus yang bertambah itu artinya kita gak punya pegangan siapa sebetulnya yang mesti kita anggap sebagai pemberi arah pada kesehatan publik kan itu soalnya dan untungnya ini Bung Roki saya kira publik itu sudah terbiasa dengan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang harus disampaikan secara terbalik itu ya karena saya mau monitor dalam percakapan-percakapan di media sosial terutama tidak ada ini bukan big data ya percakapan media sosial ya Bung Roki ketika Pak biasanya kan kalau di sebuah negara ada pernyataan dari otoritas yang menyatakan bahwa sudah dilakukan pelonggaran kemudian boleh lepas masker ini kan ada selebrasi bisa lihat ya dimana-mana ya di berbagai negara itu terutama di Eropa di Amerika ada semacam selebrasi ketika diumumkan bebas masker tapi di Indonesia enggak tuh orang biasa-biasa aja baru kemudian justru para EPD bolok yang ribut selalu ada penanda kuda bebas dan orang mulai lakukan perhitungan bisnis baru sekarang bayangin misalnya ini perusahaan lalu bikin semacam antisipasi oke ada peronggaran berarti kerintas orang boleh dibuka tiba-tiba nanti WHO kasih sinyal lagi bahwa ini belum sebetulnya keterangan presiden itu karena tidak didasarkan pada pengetahuan atau karena kapasitas dia itu kurang itu mengacaukan semua perencanaan perencanaan organisasi perencanaan ekonomi segala macam pun berantakan lagi jadi sebetul yang orang anggap bahwa ini orang yang dalam bermusik masih bisa lah di wayat-wayat nge-jessy tapi di dalam kebijakan publik kan sinyal ini sinyal buat seluruh aktivitas publik kita ekonomi sosial maupun politik jadi sekali lagi selebrasi satu-satunya adalah kita ketawa karena presiden mengucapkan sesuatu yang ya lucu aja tiga minggu yang lalu bilang nanti enam bulan sekarang dia bilang hari ini mulai tanggal 18 Mei lalu kesibukan terjadi di pusat-pusat epidemiologi sebuah cari cara bagaimana menafsirkan keterangan presiden ya semua orang dibikin bingung dan dibikin lucu aja jadi orang mungkin ini ngapain presiden kira-kira begitu kan di fakultas kedokteran wih pasti pada saling kirim mem ini orang pakai otak apa enggak kira-kira begitu kan apalagi di kalangan netizen udah pasti dibulih kan jadi tetap kita masih bilang presiden gak punya kapasitas untuk mengukur apa yang disebut efektivitas kebijakan atau mungkin dia baru dapat telepon WA dari Elon Musk bahwa Elon Musk akan kirim bantuan untuk mempercepat penanganan positif oke jadi saya kira tetap seperti biasa saja saran saran kita dengar para pernyataan dari para epidemiolog karena epidemiolog nih mereka bekerja berdasarkan perhitungan akademis dan mereka tidak sama sekali ada kaitung-kaitung kalkulasi politis sampai lagi kalkulasi ekonomis ya ya itu itu bedanya kan dari awal kita ingin agar pandemi ini diolah oleh kaum profesional yang betul-betul punya kemampuan bikin prediksi gitu jadi buat apa ada brin dibayar banyak pusat-pusat riset untuk mengaktifkan metodologi tiba-tiba presiden dengan satu kalimat yang lucu dan ajaib itu mengubah semua perjalanan kebijakan karena itu yang itu yang membuat kita gak percaya kita punya memimpin kita gak percaya bahwa ada yang memimpin yang ada adalah ada 2-3 menteri ikut di situ tapi ada 3-4 dukun juga ikut di situ untuk menentukan tanggal ajaib kapan covid ini kita nyatakan selesai ini sekali lagi sinyal-sinyal ilmu pengetahuan tidak dimengerti oleh Pak Jokowi dan sinyal-sinyal metafisik justru yang dia pakai dalam orang-orang apa ya pasti ada keterangan baru bahwa ini kok lambat betul yang dianggap oke kalau begitu jalan keluarnya yaudah dibuka aja maskernya dengan membuka masuk memperlihatkan jadi seharusnya ada penanda bahwa satu periode yang disebut sebut aja di kita gerakan pakai maskernya sudah selesai dan itu ditandai oleh keterangan akademis dari epidemiologis keterangan akademis yang dihubungkan dengan sinyal dari WHO kan begitu caranya tetapi yang mengherankan Pak Jokowi mengambil keputusan sebelum para epidemiologis kasih penanda itu sebelum WHO kasih sinyal jadi kita bertanya apa dasar keputusan Pak Jokowi untuk menyatakan masker sudah boleh dibuka kalau tidak ada keterangan akademis pasti ada keterangan metafisik kan itu intinya jadi karena itu kita menduga ada dukun yang membisikkan Pak Jokowi ini waktu yang tepat hari yang tepat tanggal yang tepat untuk buka masker supaya nanti ada wisdom baru Pak Jokowi dapat dirasai untuk bikin ekonomi tumbuh lagi jadi bermain-main di dalam ketidakjelasan itu jadi irasionalitas kebijakan itu yang membingungkan publik sekaligus membingungkan para pelaku bisnis baik tukang sayur sampai project online apalagi pesan besar yang berupaya untuk lakukan planning baru itu pusing lagi karena mereka menganggap jangan-jangan dua hari lagi Jokowi bilang enggak yang saya maksud adalah tanggal 18 Juni atau tanggal 6 bulan sebelum setelah ini jadi ketidakpastian itu yang membuat kita berkesimpulan bahwa ini Presiden memang enggak punya kapasitas untuk membingungkan oke jadi saya kira seperti kita sarankan tadi juga tetap saja dengar para epidemiolog ya untuk soal penggunaan masker ini jangan tunggu jangan dengar yang lain-lain karena kalau epidemiolog jelas pertimbangannya adalah pertimbangan dari sisi kesehatan tidak ada pertimbangan ekonomis apalagi apalagi politis ya iya karena itu kalau saya bisa bayangkan itu di grup-grup kedokteran itu dan kalangan epidemiologis itu pasti udah ada semacam ledek-ledekan di WA Group ini ngapain lagi nih orang bikin kita pusing kan sinyal-sinyal itu yang kita baca setiap kali Jokowi bikin kekacauan maka ledek-ledekan mem itu bertumbuh di WA Group itu kemudian nanti dipantau lagi oleh Pak Jokowi bahwa seolah-olah dia diledek oleh kalangan profesional memang bakal diledek karena cara membuat kebijakannya ngaco kok ya ya oke kita tinggalkan saja sementara Bung Roky ya Pak Jokowi kita pindah ke topik yang lain ini karena kalau Gibran aja sudah gak mau dengar masa kita juga harus dengar juga kan gitu dan ini ini persoal yang kemarin ya soal ini pertemuan yang kemarin yang kita bahas adanya koalisi tiga tiga partai ya Golkar, PAN dan juga V3 ini jadi orang sekarang jadi pertanya-tanya karena muncul statement dari Air Langga ini bahwa mereka ini berkoalisi untuk melanjutkan pembangunan era Jokowi karena mereka merasa di dalam pemerintahnya Pak Jokowi dan merasakan bagaimana pembangunan datang oleh Pak Jokowi ini ini menarik sebenarnya kita membaca dibalik statement yang resmi yang muncul itu ini koalisi Pak Air Langga kadang-kadang pintar kadang-kadang dungu juga karena orang mau dapat keterangan jelas dari beliau dia bikin koalisi buat apa kan itu blocking baru di dalam kabinet kalau dia blocking lama dia bilang aja bahwa ini adalah extension dari kepentingan presiden jadi publik akhirnya menilai kalau begitu Air Langga sama juga dengan bosnya kan keterangan kita keterangan yang diberikan bahwa Air Langga wajahnya itu bersama dengan PAN dan P3 itu mau bikin koalisi baru yang sifatnya diametral dengan koalisi di istana sekarang dia bilang kita gak berbeda kita justru mau melanjutkan ngapain bikin koalisi baru bikin blok baru kalau sekedar melanjutkan jadi para analis kemarin justru kasih poin bahwa bagus juga Pak Air Langga ambil inisiatif untuk memberi sinyal bahwa dia bagian rasional dari kabinet karena kita tahu Air Langga membuat kebijakan rasional sekarang dia bilang enggak kita bagian dari Jokowi nah Jokowi irasional itu artinya kebijakan dia kemarin juga irasional kan jadi logika semacam ini yang mau kita tuntun supaya jangan jadi dungu kalau bikin kebijakan jadi sekali lagi publik hanya ingin lihat kalau Air Langga itu rasional mustinya dia berbeda dengan kebijakan Jokowi yang irasional kan begitu kan demikian juga dua pengikutnya itu pandan ketiga kalau sekarang dibilang hanya melanjutkan berarti Air Langga S atau blok koalisi baru ini mau melanjutkan irasionalitas kebijakan Jokowi kan itu intinya itu artinya ada tekanan baru lalu dia berhenti lagi itu jadi begini-beginian ini bikin yaudahlah memang gak ada pemimpin ini kita bikin bangunan blok sendiri aja daripada berharap kecelakaan di sana semuanya cari selamat ya ya begitu ditegur pasti soal komorbid dari tiga toko politik ini juga udah dibongkar-bongkar oleh sana kan lalu mereka berubah bikin enggak enggak kami bikin blok justru untuk membackup bahkan melanjutkan Pak Jokowi jadi kesimpulannya apa tiga toko ini ingin tiga periode Pak Jokowi kan melanjutkan begitu kan atau ingin berpanjang kekuasaan Pak Jokowi begitu gampangnya ada denguan memang dimana-mana nih padahal kita tadinya menduga munculnya blok-blok baru ini karena kabar akan apa erlangga akan ikudeta jadi kemudian dia melakukan perlawanan tapi ternyata saya kira mungkin ini ada deal-deal di bawah perlukaan atau ada tekanan-tekanan di bawah perlukaan sehingga mungkin sikap mereka menjadi tidak jelas seperti itu ya di situ diukur kewipinan jadi kalau memang punya komorbid gak usah beroposisi dari dalam gitu ya udahlah itu kita anggap aja blok ini artinya blok abal-abal juga dan kita kampanjikan aja buat jangan percaya pada keterangan dari blok yang baru ini lebih baik kita bikin blok tandingan aja nah semua kapasitas kita yang ingin kita investasikan bagi demokrasi jangan sampai tercuri atau seolah-olah ada harapan baru dengan blok ini blok yang sama juga jadi mulai sekarang kita anggap bahwa Erlangga PAN dan P3 itu Golkar PAN dan P3 adalah ingin memperpanjang kekuasaan Pak Jokowi karena mereka menyatakan kami ingin melanjutkan kepimpinan dan strategi segala macam lah artinya Jokowi Nomiks akan dilanjutkan oleh Erlangga Jokowi Isme juga akan dilanjutkan oleh PAN dan Jokowi et cetera dilanjutkan oleh P3 jadi ini tiga partai yang sebetulnya konyol yang anggap berisi ternyata kosong ya oke baik terima kasih Bu Roky Geron jangan lupa 0% itu pentingnya 0% tetap diperjuangkan supaya gak ada yang jadi dungu hanya karena keinginan untuk bersukut kembali dengan istana terima kasih oke terima kasih Terima kasih telah menonton!